Oke sobatku, karena disini ada dua kapasitor, satu kapasitor untuk mesin cuci dan satu kapasitor lagi untuk mesin pengering. Nah sementara mesin cucinya nggak hidup sama sekali, jadi kita coba pindahkan kapasitor mesin pengering ini untuk dipakai ke mesin pencuci. Hidup apa nggak? Kalau misalnya hidup, ya berarti permasalahan ada di kapasitor mesin cucinya mati. Tapi kalau misalnya nggak hidup, berarti permasalahan bukan di kapasitornya sobat. Ini saya potong dulu, disini saya gunakan kapasitor yang mesin pengering untuk dipakai ke mesin pencuci. Halo sobat terbaguna dimanapun berada, balik lagi bersama saya Bapak Ali. Disini saya ada mesin cuci merk Denpo, dua tabung. Ini mesin cucinya mati total, nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Sementara mesin pengeringnya hidup sobat. Ini saya hidupin mesin pengeringnya. Nah kedengeran hidup suaranya. Nah anehnya ini mesin cuci memang belum saya periksa, tetapi kok nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Ini bener-bener mesin cuci ngerjain, cucian pas lagi numpuk banyak-banyaknya, tengah malam juga. Malam hari mati. Jadi mau nggak mau saya bongkar ini sobatku, malam hari mau nggak mau mudah-mudahan bisa lah. Padahal ini, coba kita putar dulu. Apakah ada macet-macet barangkali. Di, apa namanya, di panbelnya mungkin ada macet. Atau mungkin juga keras. Kita coba putar dulu secara manual. Sehingga dalam keadaan mati. Ini ringan banget sobatku tuh. Ini bener-bener ringan berputarnya, nenteng aja. Jadi kelihatannya nggak ada masalah di bagian ini. Tapi untuk memastikan, saya akan tetap buka bagian belakangnya. Langsung saja pada bagian yang saya curigai. Saya buka dulu penutup belakangnya, karena di sini ada kapasitor, ada jalur-jalur kabel, juga bagian bandelnya, gulungannya, mesin utamanya juga bisa dilihat dari belakangnya nih sobat. Gampang buka bagian belakang ini, tinggal memutar sekrup belakangnya aja. Nah, jadi ini kabelnya kelihatan masih bersih. Mesinnya juga masih bersih. Kelihatan, karena memang mesin ini masih baru. Kurang lebih satu tahun. Bilang baru-baru banget, enggak. Tapi artinya ini belum pernah dibuka sobat. Belum pernah dibuka. Kelihatan masih bersih, resik kayak gini nih. Nah, itu kabel-kabelnya juga belum pernah diutak-atik sama sekali. Tapi saya mencurigai bagian kapasitor. Mungkin kapasitornya kebakar, atau mungkin ada jalur putus. Nah, ini dia mesin utamanya sobat. Di sini ada pandel ya. Saya putar. Tadi dari atas ringan, dari bawah juga ringan, sama aja. Ringan juga, artinya enggak mungkin macet atau dia berat. Kalau dia berat, dia biasanya akan mengeluarkan suara dengung. Kelihatan berat, mau berputarnya. Ini ringan. Dan enggak ada tanda-tanda suara dengung sama sekali. Berarti memang mati total. Tapi saya terbatas banget nih sama alat. Saya cuma punya test pen, kayak gitu-gitulah. Tuh, ini kan ringan banget nih. Jadi langsung aja saya mau lihat kapasitornya sobat. Kapasitornya ada di sini. Nah, itu dia. Itu ada dua kapasitor. Yang satu kapasitor yang lebih besar itu untuk mesin pencuci. Ini dia, dua langsung menempel di sini. Yang satunya yang lebih kecil ini untuk mesin pengeringnya. Nah, kabelnya juga ada dua. Itu kelihatan. Nah, berdasarkan petunjuk di sini. Yellow, orange. Warna yellow dan orange. Ini untuk pencuci. Terus warna coklat. Brown dan grey, abu-abu. Pasang ini untuk mesin pengering. Ini saya tes sekali lagi. Kapasitor mesin pengeringnya hidup apa enggak. Dan ternyata hidup, sobatku. Jadi saya mau putus aja dua-duanya, sobatku. Ini saya putus. Nanti kapasitor yang mesin pengering saya pakai untuk mesin pencuci. Dan bisa juga sebaliknya, sobatku. Kapasitor mesin pencuci dipakai untuk pengering. Intinya kita harus mau cari tahu dulu nih permasalahan di kapasitor atau bukan, sobat. Mudah-mudahan malam ini bisa beres. Jadi ini saya mau potong aja. Biar cepat-cepat selesai. Buru-buru nyuci. Kalau bisa malam ini, kalau enggak bisa terpasang besok siang mesinnya dikeluarin dari rumah. Oke, sudah putus, sobatku. Sekarang tinggal saya sambungkan. Berarti yang grey dan abu-abu ini harus saya sambung ke jalur yang oren dan kuning. Ke jalurnya mesin pencuci, sobatku. Nah, disini yang kapasitor kabel oren dan kuning harus saya amankan dulu. Supaya enggak terjadi nempel kabel alias korsleting, sobat. Karena ini saya cuma sementara aja. Sementara aja saya solasi ban dulu biar aman. Kita lihat nanti hasilnya gimana. Ini udah saya kasih lakban atau solasi. Supaya enggak korslet, sobat. Karena ini enggak dipakai dulu yang sebelah. Nanti kalau ini enggak bisa baru saya bolak-balik kapasitornya. Dipakai untuk mesin pengering. Oke, sobatku. Ini sudah berhasil tersambung. Tinggal nanti bagaimana hasilnya. Jujur aja saya bukan ahli elektro atau spesialis elektronik. Cuman intinya bagaimana cara saya menemukan permasalahan kerusakan mesin cuci ini. Kalau saya yang bukan spesialis bisa, pasti sobatku juga pasti bisa. Mudah-mudahan ini bisa, sobat. Saya punya keyakinan aja sih. Intinya kalau enggak malam ini, ya nantilah dilanjutin lagi besoknya. Besok siang baru saya lanjutin di tempat perang dan lebih luas di luar rumah. Sekarang saya sambungkan dulu listriknya. Apakah hidup? Ternyata enggak ada tanda-tanda kehidupan juga, sobat. Enggak ada perputaran, enggak ada dengung, enggak ada kirakan sama sekali. Saya tukar lagi. Sekarang kapasitor mesin pencuci dipakai untuk mesin pengering, sobat. Apakah bisa? Oh, ternyata hidup, sobatku. Kapasitor mesin pencuci dipakai untuk mesin pengering ternyata hidup. Artinya kapasitor ini dua-duanya yang besar, yang 10 mikro parat, hidup. Juga yang kecil, hidup juga. Artinya bukan kapasitor. Saya lanjut lagi besok pagi, sobatku. Dan oke, sobatku. Ini akhirnya saya bawa keluar mesin pencuci. Setelah saya pretelling, saya bedel-bedel bagian kabel-kabelnya di dalam box ini. Belum juga saya temukan masalah. Dan ternyata permasalahan itu adanya di atas, sobatku. Setelah saya tusulin semua kabel, di sini, sobatku. Ternyata permasalahan ini, di sini ada kabel putus. Jalur kabel menuju timer, sobatku, yang putus. Jadi, begitu saya buka kap nutup atasnya ini, ada kabel putus yang dimakan tikus. Padahal mesin ini bersih, tidak ada tikusnya sama sekali, sobat. Nah, ini dia, sobatku, bisa lihat. Sekarang hidup. Alhamdulillah. Intinya, bagaimana cara seorang yang amat wiran, yang awam, bisa menemukan kerusakan mesin cuci ini. Dan sederhana sekali, sobatku. Bukan kapasitor, ternyata kabel putus digigit oleh tikus. Sudah saya sambung lagi. Ini dia, sobat. Bisa dilihat sendiri. Sesederhana itu, sobatku. Oke ya, sobat. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Intinya, mungkin mesin cuci yang rusak, atau perabotan lainnya, mungkin sobatku bisa perbaiki sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pasti bisa. Yo! Terima kasih. Jangan lupa tepaskannya. Terima kasih telah menonton